Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Orang yang di atas saja tadi tidak bisa lihat duit. Orang di bawah juga berlomba-lomba untuk kemudian mengumpulin duit. Jadi tidak ada satu pun pemimpin memang yang bisa berlaku adil kecuali dia punya kekuatan mengendalikan nafsunya. Al-Ina Ibn Qayyim melanjutkan lagi penjelasan beliau. Al-Ina Ibn Qayyim yang kalau dalam hadisnya tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah. Di sini dibuat gambaran seorang pemuda yang memprioritaskan atau lebih mengutamakan ibadah kepada Allah daripada menghabiskan masa muda untuk permainan dan hal-hal yang menyianyiakan ini tidak akan bisa dilakukan kecuali juga oleh orang yang punya kekuatan mengendalikan nafsunya. Karena apa? Ya, karena dorongan masa muda, dorongan teman-temannya anak-anak muda itu lebih menarik dia kepada apa? Kepada di warung-warung kopi di warnet kemudian paling tidak di lapangan olahraga atau nongkrong, ngobrol atau rekreasi, kemah dan sebagainya. Jadi, tarikan untuk perkara seperti ini itu sangat kuat bagi seorang pemuda. Tapi dia bisa untuk kemudian tumbuh kembang dalam ketaatannya kepada Allah ini juga butuh kekuatan pengendalian nafsu yang kuat. Yang berikutnya adalah kata Al-Iman Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala yang dikuti Al-Syaa Salih Al-Munajid dalam kitabnya ini Orang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid selalu salat jamaah lima waktu di masjid Ini juga sulit untuk dia bisa menjadikan dirinya ahlul masjid kecuali dengan punya kemampuan mengendalikan nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsunya menarik dia untuk duduk datang tempat-tempat yang enak secara nafsu tempat-tempat yang nyaman secara nafsu Selanjutnya Orang yang bersadaqah lalu menyembunyikan sadaqahnya sehingga tangan kanan tidak tangan kiri tidak tahu apa yang diberi oleh tangan kanan ini juga tidak akan mampu dilakukan kecuali oleh orang yang tingkat pengendalian nafsunya adalah kuat. karena memang secara fitrah manusia manusia ini suka menjadi terkenal suka untuk dipuji suka terkenal suka untuk kemudian dipuji ini sudah fitrah manusia maka tentunya orang yang bersadaqah lalu betul-betul menyembunyikan sadaqahnya sampai tangan kiri tidak tahu yang diberi tangan kanan ini kan butuh kekuatan untuk betul-betul apa namanya keinginan untuk dikenal keinginan untuk dipuji itu bisa diredam sedemikian rupa bisa di redam sedemikian rupa saya baca ini dikisahkan karena kisah bagaimana seorang menyembunyikan ibadahnya itu sampai ke tingkat yang menakjubkan ada seorang ulama tidak disebut tapi namanya itu beliau puasa sunat ya hari-hari puluhan tahun tidak diketahui oleh istrinya kalau beliau puasa sunat caranya bagaimana ketika beliau keluar rumah di pagi hari pagi-pagi istrinya sudah menyiapkan makanan untuk beliau bawa ke tempat kerja tapi apa yang terjadi makanan tadi diberikan ke orang lain nanti pulang ke rumahnya sudah maghrib dan ini dilakukan bertahun-tahun sehingga istrinya saja tidak tahu kalau beliau hari-hari puasa sunat mungkin kalau kita besok mau puasa malam ini dah kita bilang masak yang enak sikit ya abang mau puasa sunat kemis besok mau puasa sunat hari senin ini puluhan tahun beliau puasa sunat isterinya saja tidak tahu seorang ulamak besar dalam mazhab syafi'i hidup di tahun 4 hijriyah tahun 300an hijriyah sekian al-imam al-mawardi namanya ini menjadi pentahkik pertama dalam mazhab syafi'i ketika dalam mazhab syafi'i sudah terjadi banyak beda pendapat beliulah yang kemudian mensoltir mana pendapat yang kuat dengan kitabnya yang masyur Al-Hawi Al-Kabir disamping beliau punya satu kitab yang sangat populer untuk kajian fikih siasah yang mengatur tentang hubungan antara pemimpin dengan rakyat rakyat dengan pemimpin bagaimana persyaratan menjadi pemimpin bagaimana memilih pemimpin siapa yang berhak memilih pemimpin kitab beliau itu yang masyur dengan Al-Ahkam Al-Sultaniyah Imam Al-Mawardi setelah menulis kitabnya Al-Hawi Al-Kabir tadi saya tidak punya kitab ini berjilid-jilid salah satu rujukan utama dalam mazhab syafi'i beliau kemudian menyembunyikan kitab ini di satu tempat tidak diberitahu siapa-siapa menulisnya tidak diberitahu sudah selesai menulis tidak diberitahu disembunyikan kemudian ketika beliau sudah artinya tua melihat ajalnya sudah dekat beliau pesan kepada seorang muridnya beliau mengatakan saya sudah menulis sebuah sebuah kitab dan saya sembunyikan di suatu tempat karena saya belum mendapatkan keikhlasan dalam hati saya kitab saya itu dikeluarkan kemudian diperbanyak dan dibagikan kepada masyarakat saya belum mendapatkan keikhlasan untuk itu artinya begitu takut ria kalau kitabnya mungkin dicetak di masa beliau hidupnya orang mengatakan bagus sekali kitab ini memang luar biasa ini yang pertama ini 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 lalu beliau takut itu jadi ria maka kata beliau apa kepada muridnya ini nanti kalau saya sakratul maut maka kamu kasih tangan kepada saya kalau tangan saya menggenggam tanganmu maka ambil kitab tadi bakar jangan edarkan tapi kalau tangan saya membuka tidak menggenggam tanganmu ambil kitab diberitahu di mana tempatnya kemudian permanyak dan sebarkan kepada umat maka ketika Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala sakratul maut muridnya tadi pegang tangan Imam Al-Mawardi lalu beliau tangannya membuka tidak menggenggam maka dikeluarkanlah kitab itu sampai hari ini masih ada kalau kita cari tokoh-tokoh kitab kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Al-Mawardi begitulah jamaah rahimahkumullah artinya orang-orang yang melakukan sesuatu dan takut akan rusak ibadahnya itu kalau kemudian ada riak di dalamnya sehingga disembunyikan sedemikian rupa jadi jamaah rahimahkumullah kembali kepada orang yang bersadakah ya tadi secara fitnah dia ingin dipuji ingin dia terkenal maka untuk kemudian bisa memberi kemudian untuk tidak ada dapat apa-apa karena tidak diketahui siapa yang memberi ini kan tidak mudah kecuali orang yang tingkat pengendalian nafsunya adalah kuat jamaah rahimahkumullah awaqar as-siddiq ini baru saya baca awaqar as-siddiq karena sedang membahas tentang akhlak seorang muslim rujukan kitab khulukul muslim karya daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali ulama besar dalam dunia Islam dari Mesir yang meninggal 1997 dalam pembahasan beliau membahas tentang masalah kejujuran di situ di situ di situ beliau kemudian menyinggung bahawa di antara bentuk daripada kedustaan di dalam hidup ini apa memuji orang berlebihan yang orang itu tidak seperti itu ini adalah bentuk daripada kebohongan sampai Imam Al-Ghazali Muhammad Al-Ghazali mengatakan apa kadang-kadang untuk mendapatkan artinya keuntungan duniawi pemimpin yang zalim dipuji-puji dia adalah pemimpin yang hebat berhasil dan kemudian jujur padahal jelas-jelas zalim ini kan banyak mungkin ya para kepala kepala Dina para pejabat ketika ketemu orang yang diatasnya lagi orang mengatakan memang luar biasa selama Bapak sukses kali sudah ini saya kemana-mana dalam masyarakat semua masyarakat memuji kepemimpinan Bapak padahal hancur-hancuran kepemimpinannya ini adalah bentuk daripada kebohongan maka Nabi SAW apa mengatakan ya lemparkan tanah ke muka orang-orang yang memuji orang lain berlebihan yang tidak pada tempatnya kalau kalian harus memuji seseorang mujilah apa yang adanya jangan dilebih-lebihkan yang tidak ada jamaah yang menarik dari ini apa Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu itu kalau ada orang yang memuji beliau langsung beliau kemudian memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma gfirli fima yakulun ya Allah ampunilah saya terhadap apa yang mereka katakan tentang saya artinya mungkin kalian berhelong kelarian ya Allah kaya apakah halum makderan artinya ketika dia katakan kepada kita kan Allah dengar deranku yang paling ta'at deranku yang paling alim padahal bukan kita yang paling ta'at bukan kita yang paling alim maka Allahumma gfirli fima yakulun ya Allah dia pampul ya Allah apa yang mereka katakan tentang saya saya bukan begitu lalu Al-Baqar mengatakan lagi kepada apa Allahumma ja'alli khairan mimma yadhunun ya Allah jadikanlah saya ini lebih baik daripada yang apa mereka sangkakan kepada saya jadi Al-Baqar kalau ada orang yang memujinya kemudian memohon ampun kepada Allah ya atas pujian yang disampaikan yang barangkali beliau tidak seperti itu di mata Allah subhanahu wa ta'ala tapi sudah dilebihkan oleh orang yang memuji dirinya cama rahimah kumullah selanjutnya adalah apa yang ditulis ini 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 dah lebih konkret lagi seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan super cantik ya super kaya tapi dia mengatakan saya takut kepada azab Allah ini jelas tidak mungkin bisa dikeluar ini kalimat kecuali dari orang yang tingkat pengendalian syahawat yang itu kuat karena yang mengajak adalah wanita super cantik dan super kaya yang berikutnya jamaah rahimah kumullah adalah orang yang mengingat Allah di dalam kesunyian lalu kemudian berkecucuran air matanya karena takut kepada Allah ini tidak mungkin juga dia bisa sampai kepada derajat ini kecuali dia punya kemampuan untuk mengendalikan nafsunya ikin mothers kemampuan kemampuan Еcker Jadi orang-orang yang Bisa mengendalikan Nafsunya itu Tidak akan merasakan dia Panasnya Matahari pada hari mahsyat itu Tidak akan merasakan mereka Huruh haram mahsyat Sementara orang yang memperturut Nafsu masa hari itu Merasakan panas Sepanas-panasnya Sehingga mandi keringat Setelah mahsyat itu Mereka menunggu Untuk masuk ke dalam Penjara Hawa nafsu Maknanya adalah Masuk ke neraka Karena apa? Karena Akibat dari Memperturut nafsu Selama hidupnya Di dunia ini Jamal rahimahkumullah Kemudian kita Baca yang sedikit lagi Untuk masalah ini Di antara faedah lain Yang akan diperoleh oleh Orang yang bisa Mengendalikan nafsunya Ini yang menarik adalah Hifatul siha Orang itu akan sehat Dalam hidup secara Fisik Aga mana hubungannya Kala Ibn Rajab Rahimahullah Ta'ala Al-Ima Ibn Rajab Al-Ima Ibn Rajab Al-Ima Ibn Rajab Al-Ima Ibn Rajab Dalam ilmu hadith Salah satu kitab Masyur beliau Adalah apa? Jamil Al-Ulum Wal-Hikam Yang beliau Tambah lagi Setelah 42 Hadis Imam Nawawi Ditambah 8 lagi Jadi 50 Hadis-hadis induk Dan beliau Mensyarahnya Kata Ibn Rajab Al-Ima Ibn Rajab Al-Hambali apa? Kana ba'adu'al ulamai Qadja wazal mi'ata sanah Wahuwa mumatta' Bi'quwatihi wa'aklihi Ada diantara Para ulama itu Umurnya sudah Lebih 100 tahun Tapi secara fisik Secara akal Masih sehat Apa yang terjadi? Fawathaba yauman Wasbatan syadidah Satu hari Orang Seorang ulama Yang sudah lebih 100 tahun ini Lompat dia Kayak anak muda Lompat Melompat Kayak anak muda Lompat Fa'autiba Thalika Fi Thalika Faqala Lalu kemudian Dia Semacam Diajek lah Karena orang tua Kok masih melompat Kayak anak muda Maka Ulama ini Mengatakan Hadihi jawarihu Hafidhnaha Anil ma'asi Fis sugri Fa'afidhallahu Alaina Fil kubur Apa jawab Ulama ini? Anggota Tubuh ini Kami Pelihara Dari kecil Dari Bermaksiat Kepada Allah Maka Sampai tua Allah Pelihara Fisik ini Masih sihat Itu kata Ulama ini Yang sudah lebih Seratus tahun Umurnya Bisa lompat Kayak anak muda Karena apa? Karena menjaga Organnya Dari bermaksiat Kepada Allah Lalu Allah Jagalah Organnya Untuk kemudian Selalu sihat Disebutkan Contoh kebalikannya Wa aksu hadha Kebalikan dari itu Anna ba'adha salaf Ra'a syaihan Yas'alun nas Sebagai Ulama salaf Ini hatinya Ulama salaf Sahabat Tabi'in Tabi'at Tabi'in Melihat Seorang Kakek tua Dia meminta Minta Kepada Orang lain Pengemis Faqala Seorang ulama salaf Ini kena mengomentari Inha Inna Hatha Dha'ifun Daya Allaha Fisugrihi Fadaya Allahu Fikubri Ini orang Ya Di masa Dulu Mudanya Menyianyiakan Allah Maka Di masa tua Allah Siasiakan Dia Sehingga Sudah Tua Masih Mengemis Kepada orang lain Pernyataan Ini diambil Dari kitab Jami'il Alum Wal-Hikam Tadi saya sebut Di halaman 186 Kemudian Jama'ah Rahimah Allah Yang terakhir Dari Untungan Dari Melawan Hawa nafsu Adalah Al-Hiflu Min Bala'id Dunia Bisa Selamat Daripada Apa Ujian Ujian Dunia Kala Ibrahim Bin Adham Rahimah Allah Ta'ala Ashaddul Jihadi Jihadul Hawa Man Mana'a Nafsahu Hawaha Faqadistaraha Min Dunia Wa Bala'iha Wa Kana Mahfuzan Mu'afan Min Adha Ibrahim bin Adham Ini adalah Seorang Tabiin Besar Yang Dasarnya Adalah Hidup Di Istana Tapi Kemudian Memilih Meninggalkan Istana Hidup Dalam Keadaan Zuhud Artinya Mengambil Untuk dunia Apa yang Bisa Bertahan Hidup Saja Yang Lain Beliau Fokus Untuk Akhirat Ibrahim Bin Adham Mengatakan Apa Seberat Beratnya Jihad Adalah Jihad Melawan Hawa Nafsu Maka Barang Siapa Yang Bisa Mengendalikan Nafsunya Maka Dia Bisa Istirahat Daripada Bencana Dunia Daripada Ujian Ujian Dan Bencana Bencana Dunia Dan Dia akan Terpelihara Daripada Kesengsaraan Kesengsaraan Dunia Ini Diambil Dari Kitab Az-Zuhdu Al-Kabir Punya Imam Al-Bayhaqi Di Alaman 320 Ini Jelas Sekali Siapa Yang Bisa Mengendalikan Nafsunya Kata Ibrahim Bin Adham Dia Bisa Istirahat Di Dunia Ini Daripada Apa Ya Konflik Dunia Daripada Kesengsaraan Daripada Pertikaian Pertikaian Dunia Karena Apa Karena Bisa Mengendalikan Nafsunya Maka Dia akan Bisa Istirahat Dalam hidup Di Dunia Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Karena Waktu Kita Yang terakhir Tentang Ini Akan Kita Bahas Tentang Ilaj Bagaimana Mengobati Penyakit Hawa Nafsu Ini Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh